Forum Umat Islam Bersatu melaporkan Ketua Umum Pan Zulkifli Hasan ke Baris Krim Polri karena dinilai telah melakukan penistaan agama. Zulkifli menyinggung soal gerakan sholat yang jadi perdebatan di masyarakat. Pangkal soal tentang Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan adalah gerakan sholat yang dianggapnya kelakar. Saat membuka acara Rakernas Asosiasi Pedagang Pasar seluruh Indonesia di Semarang. Zulkifli Hasan menyampaikan kelakarnya di tengah pembahasan demokrasi dan kinerja Presiden Jokowi saat kampanye Pilpres. Partai Amanat Nasional saat ini mengusung Prabowo Subianto dan Kibran Rakabuming Raka yang bernomor urut dua dalam Pilpres 2024. Videonya kemudian viral dan membuat Forum Umat Islam Bersatu atau FUIB bereaksi. Mereka melaporkan Zulkifli ke Baris Krim Polri dengan membawa barang bukti berupa video dan beberapa pemberitaan media. Mereka menilai pernyataan Zulkifli telah mengandung unsur penistaan agama. Secara resmi kita akan melaporkan Zulkifli Hasan terkait pidato yang dia sampaikan pada beberapa hari yang lalu di mana pidatonya dinilai mengandung unsur penistaan agama. Di mana sholat dijadikan permainan, dijadikan guyonan sama Zulkifli Hasan. Sehingga hal itu kami dari Forum Umat Islam Bersatu menganggap itu tidak layak. Wakil Presiden Ma'ruf Amin ikut mengomentari pernyataan Zulkifli Hasan yang mengaitkan ibadah dan narasi politik. Ma'ruf mengatakan kelakar menyinggung ritual keagamaan dengan narasi politik adalah perilaku ke kanak-kanakan. Jangan kayak kanak-kanak lah, urusan Amin itu kan tidak berarti. Cakalek ya, Amin itu dari dulu sudah ada. Kalau orang bilang walau tol ini ya mesti Amin ya. Terus apa diganti? Ya nggak mungkin lah. Nah itu semua orang tahu kok. Apa diganti? Saya kira itu nggak usah aduh lah kita soal seperti itu-itu ya. Apa ya? Jangan seperti kanak-kanak lah kita itu. Alergi terhadap masalah yang sebenarnya ya bukan untuk itu kan. Zulha sendiri tak menggubris soal kelakarnya tentang gerakan sholat dan politik. Yuk kita ke pasar, lihat pasar yang terbakar. Sementara itu, Ketua DPP PAN yang juga Putri Zulhas Zita Anjani menilai yang dilakukan ayahnya justru untuk membuat damai situasi pilpres. Jadi sebenarnya yang diutarakan oleh Pak Zulhas dan para tokoh ulama adalah ajakan untuk pemilu damai. Kalau ada yang memutabalikan fakta, ya itu saya rasa lagu lama kaset baru. Ya dia-dia lagi, aktor-aktor yang dari dulu hobinya memecah belah dan menggunakan isu-isu agama. Sementara kasus kelakar politik tengah diproses di Barai Skrim, Zulhas tetap laksanakan tugasnya sebagai Menteri Perdagangan dan berkampanye untuk partainya. Tim Liputan, Kompas TV